Tidak ada undang-undang ITE yang kemudian menangkap ulama, menangkap ini, kelompok-kelompok kritis dituduh orang makar di jeput jam 4 pagi. Gak ada kan? Kan di era Pak Jokowi gak ada yang gak tiarap? Tiarap semua. Doa itu kan harusnya serius. Betul-betul ini kan soal tidak bisa dimainkan lah soal agama kan. Tapi saya gak ngerti kok bisa jadi lucu-lucuan, jadi bahkan minta menambahan kursi di doa. Jadi betul-betul saya melihat nomenklatur menaman menteri ini bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini kepentingan mengakomodir yang koleksi gemuk tadi itu. DPR hari ini persis seperti oda baru kan? Hanya mengamini apa maunya presiden kan? DPR hari ini tukang stempelnya Pak Jokowi. Selamat datang di channel Abraham Samad Spika. Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Netizen, ini sahabat kita semua. Ipang Caniago. Assalamualaikumussalam Bang Abraham Samad. Beliau ini adalah pengamat politik yang juga pendiri Foxpol Center. Sebuah lembaga survei. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat Bang Abraham. Sudah agak landai nih pekerjanya karena sudah pilpres. Atau semakin mendekati pilkada? Ya paling nanti landai November. Karena sudah landainya nggak tanggung-tanggung. Empat tahun kemudian. Jadi sekarang ini menghadapi pilkada ya? Iya. Ini semakin banyak pekerjaan. Di 455 kan? Oke di November ya? Di November. Bungi Pak. Kita sudah lihat sudah terpilih. Sudah ada penetapan. Presiden terpilih dan wakil presiden yang terpilih Pak Prabowo. Dan yang menarik sebenarnya kalau kita lihat yang kita dipertonton. Sebenarnya bukan menarik. Bungi Pak. Aneh menurut saya ya. Kenapa saya katakan aneh ada tadinya orang yang berada di luar tiba-tiba nyeruduk masuk tanpa malu-malu ya gitu ya. Padahal kan harusnya memperlihatkan apa itu idealisme berpolitik ya. Ini semuanya kelihatannya yang tadinya berseberangan berlomba-lomba ingin masuk di koalisinya Pak Prabowo. Ujung-ujungnya mungkin mau jadi menteri. Kalau menurut Bungi Ipang loh sebagai pengamat politik ini fenomena apa ini yang terjadi? Jadi kalau pertama kalau ibarat tanaman justru tanaman yang akan berbuah lebat itu kan yang betul-betul dirawat dari awal. Oke. Tapi saya khawatir justru yang nggak dirawat dari awal itu yang berbuah lebat gitu. Oh ini fenomenanya gitu ya? Artinya kan partai pengusung tadi yang udah betul-betul berjuang dari awal. Oke. Nah kemudian bekerja dari awal untuk pemenangan. Harusnya kan akan mendapatkan ya sesuatu yang lebih besar. Yang saya khawatirkan nanti justru yang tadi dari awal tidak terlalu diperhitungan, tidak berjuang bahkan bukan masuk dari kelompok itu. Itu yang mendapatkan buah yang lebih lebat gitu. Jadi orang yang tiba-tiba masuk nih? Iya itu yang akan membuat problem tersendiri. Yang kedua memang di koalisi kita, di modern role comedy design grand coalition atau oversight koalisi kita di Indonesia. Itu koalisi itu dibangunkan seharusnya idealnya sebelum pemilihan presiden. Itu idealnya? Idealnya. Jadi dibangunlah koalisi sebelum presiden terpilih. Oke. Basis bangunan koalisi bisa tiga. Pertama bisa basis ideologi, yang kedua bisa basis programatik, persamaan yang sama. Yang ketiga adalah basis official seeking, jabatan kekuasaan. Yaitu soal barter, soal menteri. Oke. Jabatan kekuasaan. Karena memang habitusnya partai politik adalah bicara apa, dapat apa, bagaimana partai pasti harus bertarung. Kemudian memenangkan kekuasaan, kemudian power sharing. Itu usah. Nah itu wajar. Itu habitat. Habitatnya. Nah tapi yang terjadi di Indonesia, koalisi itu kembali dibangun setelah presiden terpilih. Karena apa, lem perkatnya nggak kuat. Oke. Kenapa koalisi dibangun kembali setelah presiden terpilih? Karena sistem presidensial ala multipartai ekstrim. Di Indonesia? Di Indonesia. Kalau kita nggak sistem mengandung sistem multi, apa, presiden multipartai yang ekstrim, seperti di Amerika Serikat, itu kan dia langsung otomatikly posisinya jelas. Begitu demokrat yang menang, republik langsung mengambil posisi, pasti oposisi. Begitu sebaliknya. Nggak ada yang kemudian tiba-tiba bergabung karena hanya dua partai. Jadi mereka tahu diri posisi mereka. Yang menang adalah the ruling party, yang kalah oposisi. Nggak boleh itu gabung karena bahkan split ticket voting di masyarakat Jakarta di Amerika, perilaku pemilih voting behavior itu aneh. Sengaja mereka membagi pilihan politiknya atas dasar ingin ada check and balances. Presidennya mereka pilih dari republik, anggota DPR-nya mereka pilih dari demokrat. Hebat ya? Itu luar biasa karena mereka tidak mau ada yang dominan, tidak mau ada executive happy atau legislative happy. Mereka ada kesimbangan, ekolibrium. Presidennya republik, pengawas atau kontrolnya ada di demokrat. Karena apa? Kalau kita hari ini terjadi, 10 tahun ini kan bahaya sekali. Indonesia ya? Bahaya sekali. Karena apa? Executive happy-nya udah begitu kuat, DPR-nya tukang stempel. Yang mengamini apa maunya presiden yang tidak teramini, tidak ada. Hampir semua maunya presiden yang diamini. Itu yang terjadi di kekuasaan Jokowi ya? Ya karena memang mereka harus memainkan teori Scott Manwaring itu. Pendekatannya kan begini. Seringkali deadlock di parlemen kalau mayoritas tidak 50-51. Nah untuk itu mereka mencoba memainkan formula setelah presiden terpilih, kemudian mengakomodir. Semua partai-partai yang kalah, sebanyak-banyaknya untuk ditarik ke koalisi yang menang. Supaya apa? Semua program, kebijakan, legasi tidak menjadi bulan-bulanan. Tidak diganggu oleh parlemen. Nah itu yang kemudian koalisi, akhirnya apa yang terjadi? Koalisi dibangun kembali. Nah ketika membangun koalisi setelah presiden terpilih, ini kan nggak mudah. Ada yang merasa berdarah-darah dari awal, ada yang merasa berjuang dari awal, tiba-tiba bahasa panggung depannya memang keren. Kita nggak apa-apa, kita ikut presiden, itu hak prerogatif presiden. Kalau itu untuk kemajuan bangsa, untuk kebaikan bangsa, kita ikhlas. Itu kan panggung depan. Tapi di dalamnya bisa saja mendidih. Ini apa kontribusinya, apa tiba-tiba. Tapi kok bisa masuk nih, kita... Nah yang anehnya lagi, ini yang hari ini bunyi gitu loh. Yang tadi itu ada yang kita diskusikan menarik ini, yang bunyi soal doa yang disampaikan. Ya di Rekernaspan ya. Rekernaspan. Itu kok doa kayak dimain-mainin aja? Nah itu yang juga sangat disayangkan. Doa itu kan harusnya serius, betul-betul ini kan soal tidak bisa dimain-mainkan lah soal agama kan. Tapi saya nggak ngerti kok bisa jadi lucu-lucuan, jadi bahkan minta menambahan kursi di doa gitu kan. Itu kan begini, Pak. Saya potong dulu. Kalau kita terjemahkan doa yang kemarin dibacakan itu, itu kan seolah-olah doa mengajari orang untuk bersikap pragmatis. Mengejar kekuasaan duniawi. Minta menteri lebih. Gimana kira-kira itu, Pak? Doa itu kan tidak hanya soal dunia kan. Iya, harusnya kan. Doa itu kan minta keberkahan, doa ke selamatan. Keselamatan. Jauh dari kelompok-kelompok yang zolim kan gitu. Nah tapi ketika konteksnya itu, mungkin karena tidak clear di tadi tuh. Jadi ini seperti ada sesuatu yang tidak clear di awal. Ada juga partai yang bunyi, minta lima salah satu partai misalnya. Kan wajar mereka minta menteri kan. Tapi yang saya khawatirkan begini. Kalau ini tidak duduk di awal, oh bahaya betul. Memang luar biasa juga ini. Artinya ketika mereka bertarung, koalisi ini sudah mendukung Pak Prabowo, partai pengusung utama, tidak duduk jumlah kursi di awal, itu lebih berat lagi. Setahu saya pengalaman PDIP di 2014, itu lebih keren lagi. Nanti bisa di cross-check sama orang PDIP, mungkin partai pengusung ya Nasdem. Itu mereka sudah clear itu bagi-baginya. Berapa Nasdem, berapa PKB, berapa PDIP. Udah clear kursinya itu berapa kursi itu. Waktu zaman Jokowi ya? Iya, Jokowi pun dari pertama itu. Jadi sudah di clear kan di awal. Nah terus, hanya yang nggak clear apa, posisinya saja. Yang PDIP mau di mana nih? Mengkumham atau Kementerian Sosial atau Kementerian Pertanian atau Perikan. Nah, yang itu saja, yang nggak clear cuma hanya soal posisi, itu ributnya katanya hampir dua bulan. Beneran, ributnya hanya soal, saya mau di sini, saya mau di sini. Posisinya, kursinya udah tahu jumlahnya. Dan ributnya terus menerus. Itu udah panjang. Menimbulkan dendam. Udah apa, ada perang-perang urat saraf juga sebenarnya kan. Karena kan semua partai ingin berkuasa, ingin mendapat jawatan. Nggak kebayang nih, kalau misalnya tiba-tiba Golkar curhat, lima kursi ini. Berarti kan nggak duduk di dalam ini, belum selesai. Kemudian tiba-tiba Pan mendoakan kursinya lewat, apa, ingin kursinya itu lewat doa gitu. Ingin kursi menterinya ditambah lewat doa. Baiknya, saran saya kemarin bagusnya, memang harus dikelirkan jumlah kursi itu berapa masing-masing partai. Sebenarnya kan nggak susah. Dan jadi dua pekerjaan Pak Prabowo, nah itulah yang kemudian berimplikasi, bang, bang, munculnya nomenklatur penambahan 40 ya. 40 ya. Kemudian mau wakil menteri, semua nanti akan diisi. Karena itu tadi, yang namanya orang bertarung berkuasa ya untuk kekuasaan. Nggak ada partai politik ceritanya bukan untuk berkuasa kan. Itu pasti power sharing. Nah kalau misalnya yang berkuasa, yang berjuang, nggak dapat, dia bunyi pasti. Itu komplikasi sebetulnya. Berarti kalau menurut Bu Ngipang ya, kita lihat ya, bahwa gara-gara adanya pertarungan ini sehingga sekarang diusulkan ya, revisi Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian kan. Karena kan di dalam Undang-Undang itu kan sebenarnya disitu tersirat ya bahwa kementerian itu jumlahnya sekitar paling banyak lah ya, 34 gitu ya. Kemudian ini mau direvisi. Jadi 50. Karena mau ada penambahan, mungkin 50 atau 40. Dan yang lebih ironis lagi setiap kementerian itu ada wamennya ya. Padahal kan kalau kita lihat ya bahwa posisi wamen itu lebih diperuntukkan bagi kementerian-kementerian yang kinerjanya cukup tinggi ya. Pekerjanya luas. Sehingga diperlukan Wakil Menteri untuk mendukung Menteri di dalam melakukan akselerasi sehari-hari. Kalau menurut Bu Ngipang, ini kan adanya pertarungan begini. Apakah ini akan mempengaruhi kinerja Pak Prabowo sebagai Presiden? Akan terganggu? Ya makanya tadi kalau terganggu nggak terganggu sebetulnya yang dibagi yang sudah partai pengusung utama saja itu kan bisa-bisa kurang. Ditambah lagi yang baru mau masuk dari yang setelah Presiden terpilih. Ada juga beberapa partai yang mau masuk gitu. Seperti Nasdem ya? Ya Nasdem kemudian ada apa lagi PKB dan seterusnya. Tentu itu akan menjadi problem tersendiri. Makanya itu ujungnya tadi pada revisi tadi. Karena konteks ini bagi Pak Prabowo tidak mudah karena mereka kan makanya sensitif sekali membahas ini sekarang kan. Maksudnya didiamkan dulu kan posisi itu. Nah dalam konteks ini saya membaca pesan di dalam soal ini jabatan menteri ini kekuasaan. Mestinya memang nomenklatur yang penambahan-penambahan ini kan harusnya meringankan beban Presiden. Yang kedua adalah ini akan membebankan APBN pastilah ke penambahan nomenklatur tambah wakil menteri kan. Memengkakan anggaran. Sementara poin ketiga adalah kita kan ada juga keinginan untuk menanti kabinet Zekan Kabinet kan. Kabinet ahli, profesional. Harusnya kan begitu. Tidak hanya semua kader partai. Tapi seperti nampak-nampaknya yang sudah pengusung saja ditambah yang mau merapat ini sudah penuh gitu loh. Tapi bisa mereka gunakan bahasa, oh ada kader partai, dia proporsional juga, dia direct man and direct please juga prinsipalnya. Jadi tidak ada masalah juga gitu. Jadi jangan dibedakan mas keliru tuh, mas Zabnya salah. Kalau dia kader partai tetapi dia proporsional, itu Zekan Kabinet gitu. Kita menanti Zekan Kabinet itu. Tapi nampak-nampaknya saya agak pesimis akan ada Zekan Kabinet, kabinet ahli. Jadi betul-betul, jangan sampai nanti poinnya yang kedua begini. Yang kita khawatirkan, karena menteri itu DNA-nya politik semua, tidak direct man and direct please, tidak diberikan sesuai dengan keahlian kapasitas. Itu justru akan menjadi anomali, problematik, complicated. Itu akan menjadi beban bagi presiden. Harusnya menteri kan membantu presiden. Tapi nanti jangan sampai menteri yang harusnya membantu presiden menjadi beban bagi presiden gitu. Karena tidak mampu mengurai persoalan dari level lalu sampai level hilir. Persoalan yang ada di kementerian tersebut. Justru buat masalah baru. Jadi itu problem ya? Itu problem. Bahkan janji-janjinya presiden nanti, itu kan yang, visinya presiden itu kan visinya menteri. Untuk membantu presiden, mengwujudkan semua apa yang menjadi platform atau janji kampanye dulu. Itu tugas menteri sebetulnya. Tapi dengan jabatan bahwa menteri banyak dari partai, itu juga akan ada bisa iya bisa tidak. Justru menteri itu akan menjadi beban nanti bagi presiden. Bisa jalan justru bisa juga menghambat ya? Iya, betul. Padahal kan seharusnya kalau kita lihat ya bahwa harusnya kan ada kombinasi Bungi Pak ya. Kabinet itu kombinasi terdiri dari mungkin ya ada sebagian dari partai politik. Tapi ada sebagian besar juga harusnya dari profesional supaya kabinet ini bisa merealisasikan. Menjalankan visi-misi presiden yang sudah dijanjikan ketika kamu. Harusnya kan begitu ya? Yes, persis. Apakah kalau menurut Bungi Pak, kalau wacana yang dibangun oleh partai politik bahwa jangan tuh didikotomikan antara profesional dengan orang parpol, karena kita juga punya orang-orang yang kompeten, orang profesional. Apakah itu sesuatu yang hanya dibuat-buat aja oleh orang partai? Atau hanya ingin mendominasi kabinet? Karena begini, kalau saya melihat ya di kabinetnya, pengalaman-pengalaman kabinetnya Pak Jokowi misalnya, itu memang jabatan pos-pos strategis atau menteri itu memang udah betul tidak ada DNA keahlian gitu. Partai juga mengaku bahwa kami ini juga ada profesional tapi kader partai. Juga ngaku gitu. Tapi saya lihat itu pembagiannya itu betul-betul DNA politiknya itu lebih kencang sekali daripada DNA keahlian profesional ya. Di jaman Pak Jokowi? Di jaman Pak Jokowi. Bahkan tidak tanggung-tanggung jabatan wakil menteri, termasuk jabatan-jabatan menteri itu betul-betul dari partai politik kan. Betul-betul banyak. Mungkin cuma 1, 2, 3 aja ada profesional ya? Iya, ada. Nggak terlalu banyak. Bahkan menurut saya di awal Presiden Jokowi kan bagus sekali. Akan mewujudkan kabinet, Zeken Kabinet. Tapi itu nggak tercapai. Yang periode pertama ya? Iya, periode pertama. Yang kedua Presiden Jokowi juga pernah menjanjikan jabatan wakil menteri itu nggak usah terlalu banyak. Pada akhirnya kan ditaklukkan juga banyak juga wakil menteri jabatannya. Yang ketiga akan memberikan jabatan tidak ada tiga poin kalau nggak salah waktu itu. Tapi itu nggak bisa terwujud. Nah harapan kita di era Pak Prabowo kan bisa diwujudkan. Tapi nampak-nampaknya karena ini grand coalition, koalisinya gemuk. Nampaknya untuk kelompok-kelompok profesional yang betul-betul ahli, apa namanya ya, disebut dengan men and direct place itu, nampak-nampaknya nggak mudah. Bisa iya, bisa tidak. Tetapi akan lebih banyak memang Pak Prabowo mengakomodir kepentingan politik, apa, official seeking tadi. Orang untuk membarter menteri tadi, jabatan-jabatan menteri. Jadi untuk mewujudkan kabinet yang second kabinet, kabinet profesional, itu nggak mudah sekarang dengan koalisi yang gitu gemuk sekarang ini. Jadi menurut Bungi Pang, kalau Anda lihat bahwa posisi kabinet nanti itu dia kayak obesitas ya, kegemukan. Iya, udah pasti kegemukan. Kemudian yang kedua udah pasti membebani APBN, Anggaran Negara. Itu membebani ya. Iya. Kemudian biasanya kan kalau orang kegemukan itu susah cepat berjalan ya. Iya, namanya Bang Abraham kan juga tahu, orang gemuk kan nggak bisa lari kencang kan. Nah itu, tapi kan Auversight Coalition atau Grand Coalition ke koalisi yang besar ini, gemuk ini, tetap juga akan berpengaruh kepada kepemimpinan kan. Strong leadership kan. Tetapi intinya, kalau kita lihat kalau koalisi ini memang gemuk besok, banyak juga tumpang tindih sebelumnya yang terjadi. Ya, termasuk sebenarnya kan, sebenarnya Presiden itu bisa mengakali sebenarnya dengan cara begini, sederhana ilmunya itu. Bagaimana tuh, Bang? Yang harus adanya kan, kan nanti ada istilahnya resafel. Di resafel itu kan bisa mengakomodir semua kepentingan lagi kan. Oke. Kemudian yang tidak terbaik, yang persoalan, tapi persoalannya begini, resafel kita itu DNA-nya, DNA-nya, DNA kekuasaan lebih menonjol ketimbang DNA kinerja. Oke, jadi persoalan lagi ya. Nah, persoalannya di situ. Padahal kan di situ itu bisa kita mengakomodir yang belum dapat jabatan atau kekuasaan, padahal udah dijanjikan bisa diakomodir di istilahnya itu. Kan maka resafel Pak Jokowi hampir 7 kali kan. Jadi resafel itu bukan resafel berbasis kinerja, murni resafel berbasis power sharing gitu loh. DNA politiknya lebih kencang daripada DNA kinerja. Padahal semua resafel itu tujuannya kinerja ya? Harusnya. Tapi ini resafel untuk mengakomodir kepentingan yang belum dapat kursi jabatan. Itu ketika Jokowi berkuasa ya? Nah, itu salah satu cara untuk mengakali yang tadi belum dapat. Yang sudah berjuang tadi. Nah, itu sehingga memang untuk menambah nomenklatur, itu menurut saya juga anomali, problematik, dan komplikatif juga. Pertama, membani APBN, yang kedua belum tentu efesien. Harusnya yang namun kelatur yang kementerian-kementerian ditambah kemarin, itu kan harus di evaluasi dulu. Apa berdampak ke dalam rakyat? Kalau enggak ya sudah keluarin aja ya. Ini misalnya kementerian investasi kemarin, PMK, kementerian apa gitu ya. Itu tidak ada manfaatnya? Iya. Tidak berdampak langsung? Iya, tentu harus ada survey appropriating, survey kepuasan masyarakat, atau persepsi masyarakat terhadap kementerian tersebut, apakah berdampak atau tidak. Nah, jangan sampai revisi undang-undang tadi, itu hanya untuk kepentingan official seeking, jabatan barter kursi menteri, menambah menteri gitu. Jadi dampaknya kementerian tersebut, jangan-jangan memang enggak dibutuhkan kementerian tersebut gitu. Cuma karena bagi-bagi kekuasaan aja. Nah, karena lagi panik, panik ini, panik mudah-mudahan banyak yang gelisah, sampai ada yang berdoa kan begitu lewat, panik itu akhirnya muncul. Itu enggak pernah terjadi ya sebelumnya. Enggak pernah terjadi, doa untuk minta tambah menteri ya. Minta tambah menteri kan. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Sampai ada yang bunyi, curhat, minta lima, itu kan karena memang enggak clear di awal. Nah, itulah kemudian kepanikan itu yang membuat salah satu seolah-olah mengatasi masalahnya dengan revisi ini, menambah nomenklatur. Jadi, betul-betul saya melihat nomenklatur menaman menteri ini bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini kepentingan mengakomodir yang koleksi gemuk tadi itu. Mengakomodir kekuasaan ya? Kekuasaan tadi. Oke. Itu yang kita enggak mau harusnya pajak yang kita bayar. Yang kita bayar tiap hari ini kan harusnya berdampak. Untuk betul-betul kementerian itu dibutuhkan, bukan keinginan. Nah, saya lihat kementerian-kementerian mahrum yang ditambah termasuk wakil-wakil menteri ini, ini bukan kebutuhan, tapi keinginan ini. Nampak-nampaknya bisa saya, bisa iya, bisa betul, bisa iya. Enggak gitu loh. Itu yang saya lihat tidak efesien akhirnya. Oke, Bu Gipang. Kalau kita lihat ini kan, nampak-nampaknya juga sekali kalau kita lihat, bahwa Jokowi masih cawe-cawe dalam pembentukan kabinet, dalam usulan-usulan menteri di kabinetnya Pak Prabowo. Apakah ini mencerminkan bahwa kekuasaan Jokowi itu masih terlalu kuat, sehingga bisa mencampuri penyusunan kabinet yang akan dilakukan nanti? Ya, saya pikir itu juga salah satu alasan PDP nggak mau bergabung, kan? Oke. Mungkin PDP minta komitmen itu. Apakah memang masih kuat saham Pak Jokowi di sini atau tidak? Oh, jadi menurut analisis Bang Ipang ini, PDP tidak mau bergabung karena Jokowi masih cawe-cawe? Yes, persis begitu. Tapi kalau ada komitmen itu, bahwa itu tidak mutlak seperti itu, mungkin PDP mau masuk kan sebenarnya. Atau memang PDP sudah punya rancangan lain bahwa mereka ingin check and balance, untuk menjaga kualitas demokrasi, untuk menyelamatkan muka kita bahwa kita negara demokrasi. Atau bisa saja model kedua tadi, bisa iya bisa tidak ya, karena masih kuatnya cengkeraman tadi, saham tadi. Selama masih ada itu, atau bilang Pak Prabowo mau ke Jokowi atau masih ke Mega, kan? Tentu harus ditahu, mau rai kemana. Kalau Bu Gipang lihat sendiri, Pak Prabowo masih cenderung ke Jokowi atau ke Mega? Atau bisa jadi kedua-duanya nggak ada. Pak Prabowo cenderung ke dirinya sendiri besok. Atau memang Pak Prabowo masih membutuhkan Pak Jokowi. Atau Pak Prabowo masih membutuhkan Ibu Mega. Karena begini saya lihat cermat konteksnya, bahwa Pak Prabowo kemarin saja di dalam acara belum presiden, tapi sepresiden terpilih. Itu kan penyambutan dia di luar ya, itu kan udah luar biasa. Udah kayak presiden. Tetapi konteks ini kan kita bisa pahami juga, wajar saja, karena memang dia adalah presiden yang harus dijaga juga, karena udah terpilih. Tapi bisa saja bahwa Pak Prabowo sama dengan Pak Jokowi. Bukan bonekanya Pak Jokowi, bukan bonekanya siapa-siapa. Bisa juga nanti seperti itu. Tapi sepertinya, ada nggak saham Pak Jokowi dalam kemenangan Pak Prabowo? Saya pastikan ada. Dan bahkan besar. Ya, besar termasuk sahamnya Tukomep Sob Gibran. Nah, persoalan kemudian, apakah kemudian, kenapa Ibu Mega nggak bisa masuk? Ada dua pandangan. Pertama, Pak Jokowi tidak setuju, kan bisa saja. Atau memang yang kedua, memang PDIP nggak mau. Oke, kalau kita lihat bahwa PDIP itu ingin menempatkan posisinya sebagai partai oposisi tanda petik ya, untuk melakukan check and balances, kenapa tindakan-tindakan atau upaya-upaya yang dilakukan PDIP sekarang, itu seolah-olah memuluskan semua aturan-aturan yang memperkuat posisi pemerintahan Jokowi sekarang ini. Lihat saja kan banyak revisi-revisi, ada kebijakan-kebijakan, itu yang mulus. Misalnya kemarin kita lihat tiba-tiba ada upaya untuk merevisi undang-undang MK dan lain-lain sebagainya. Harusnya kan yang begitu tuh harus ditahan oleh PDP kalau dia ingin menciptakan dia sebagai partai yang melakukan check and balances. Termasuk juga misalnya dia harus berupaya keras untuk menghalau ini revisi undang-undang 39 tahun 2008 tentang kementerian. Harusnya kan dia lakukan itu. Tapi ini kan seolah-olah dia membiarkan begitu saja mulus. Kira-kira bagaimana menurut Bungi Pani? Ya kalau peristiwa itu... Atau PDP ini masih galau menempatkan posisinya? Nah saya termasuk yang 80% meyakini PDP akan oposisi. Oh yakin ya? Iya. Oposisi murni ya? Iya oposisi murni. Cuma soal tadi ada undang-undang revisi KPK dulu, undang-undang Menerbah, ada undang-undang Kondomengkelatur tadi, dan undang-undang... Kok seolah-olah PDP... Iya undang-undang ini 39 tahun 2008. 38 tahun 2008 ya kementerian. Kok seolah-olah PDP membiarkan itu kan? Nah itu kan kesepakatan-kesepakatan ini kan belum tuntas juga. Termasuk ketua DPR ini sekarang kan masih tarik-menarik juga. Tapi ada kepastian bahwa kemarin kan ditarik kalau PDP mau bergabung ke koalisi pemerintah, maka kursi DPR-nya selamat. Kan begitu. Jadi salin sandra ini. Salin sandra. Jadi kalau kemarin misalnya PDP tidak gabung ke koalisi, maka ketua DPR-nya akan direvisi undang-undang MD3. MD3-nya ya? Oke. Nah ini kan hal-hal semacam ini, ini kan komunikasi elit, antar elit. Komunikasinya udah tingkat atas kan. Dan ini juga bisa membuat galau PDP ya? Iya sehingga memang galaunya PDP karena tidak ada instruksi mungkin yang pasti di atas. Oh jadi bumi ga belum? Misalnya tadi ada undang-undang yang nggak boleh disakan, ini nggak boleh ikut PDP. Ini harus kita cegah. Atau ada redundensi. Ini undang-undang harus berhati-hati. Harus diawasi. Nah seolah-olah nampaknya hari ini semua undang-undang yang diinginkan oleh pemerintah itu di amini oleh PDP. Hampir tidak ada yang tidak di amini. Malaupun nanti PDP menyesal juga. Duh kenapa saya kemarin menundang Omnibuslo saya ACC nih, akhir dampaknya sekarang buruh jadi susah kan. Adanya pemberhentian kerja, outsourcing. Oke jadi menurut Bungi Pang, ini sebenarnya ada kayak semacam salin sandra ya. Atau kak PDP belum memberikan arahan yang jelas Ibu Meganya. Nah biasanya memang di PDP pengalamannya sudah-sudah. Seperti dulu pernah antara Pak Taufik Kemas dengan Ibu Mega. Itu kan berbeda sekali. Nanti boleh dikoreksi bisa. Di situ waktu itu kan kuat sekali keinginan Pak Taufik untuk bergabung ke kualisi PSB. Dirayu-rayu dengan segala cara. Tapi begitu kokoh, sekokoh karang Ibu Mega menolak untuk bergabung ke kemenan PSB. Nah itu terjadi membuat waktu itu setahu saya pengurus juga galau waktu itu. Sama seperti sekarang ini ya. Nah hari ini posisinya adalah antara Mbak Puan dengan Ibu Mega. Pak Hasto dengan Ibu Mega itu kan kelihatan. Jadi kalau Mbak Puan dia ingin bergabung sama kualisi Pak Prabowo. Ya, ya. Pertanyaan seperti itu nampak-nampaknya begitu intensitas dan arahnya. Oke, kalau Ibu Mega dan Hasto mau oposisi? Maunya oposisi. Jadi posisi Ibu Mega dan Hasto satu mau oposisi. Posisi Puan mau berkoalisi dengan Pak Prabowo. Begitu analisanya. Ya, nampaknya seperti itu. Karena memang itu memang membuat tadi juga bahwa posisi mereka untuk oposisi kan nggak ada yang tegas juga sampai sekarang. Labil ya. Bahkan Mbak Puan beradaptasi cepat kan. Kelihatan gelagat-gelagat DC misalnya siap menang, siap kalah. Kemudian kita akan... Ya, kemudian dia mengeluarkan statement bahwa tidak ada instruksi untuk hak angket. Hak angket. Ya kan? Kelihatan banget. Jadi hak angket ini udah mati ya, Bung Ipa? Mati di tengah jalan? Udah seperti sudah tutup buku. Hak angket ini. Wah, sudah tutup buku. Jadi nggak mungkin lagi ya? Ya, karena memang kalau saya melihat hak angket itu ya tulang punggungnya atau backbone-nya itu ada PDIP. Kalau nggak ada yang PDIP di depan nggak ada yang berani belakang. Makanya kan PKS ngukur-ngukur juga sama PKB. Ngapain hak angket kalau kita aja? Karena pasti kalah. Nah, itu yang membuat hari ini kalau hak angket jadi kemarin dan pertaruhannya adalah kursi DPR-nya. Ketua DPR. Repisi Undang-Undang Meditiga itu. Oh, jadi kalau hak angket diajukan oleh PDIP, dia digulung? Maksudnya jabatan ketua DPR geser. Lepas. Lepas. Itu pertaruhannya kemarin saya dengar-dengar seperti itu. Dan disitulah bargaining-nya sehingga hak angket nggak mulus. Ya, Mbak Puan bisa hilang. Iya, iya. Iya kan? Tapi kalau hak angket nggak jadi, DPR tetap PDIP. Jadi bargaining-nya disitu? Iya, itu mirip dengan Golkar dulu. Golkar kan sebenarnya bukan ketua DPR, kan harus itu jabatannya, jabatannya PDIP. Iya. Tapi kemudian waktu Koalisi Indonesia Maju dengan Koalisi Merah Putih KMP waktu 2000 Waktu Rada 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 sampai deadlock kan? Sampai nggak tanggung-tanggung, nggak main-main, bukan main-main. Dan tidak kaleng-kaleng itu. Sampai repisi Undang-Undang Meditiga waktu itu, hampir jabatan-jabatan penting apa enak? Ya, MD3 dan termasuk jabatan komisi dipukur rata sama KMP semua. Habis kan? Iya, nggak kebaiknya. Tersisa untuk Koalisi Indonesia Maju. Karena apa? Ya, waktu itu Golkar akhirnya kualat juga. Karena jabatan itu memang bukan jabatan, itu haknya PDP. Karena pemenang pemilu kan? Tapi kan direvisi dengan Undang-Undang Meditiga, akhirnya Setia Nefanto jadi Kota DPR. Jadi, menurut Bu Ngipang, ini memang masih banyak yang belum jelas. Satu, kemudian masih banyak bargaining di dalamnya ya? Iya, saling sandra itu masih tetap. Politik kan memang canggih di situ kan? Punya kartu masing-masing kan? Bergening masih punya. Jadi, itu kehebatannya Pak Jokowi ya? Kira-kira menyandra orang? Ya, selamanya lebarnya Pak Jokowi itu sebenarnya pakai senjata-senjata air. Tapi orang semua bukan senjata main dan senjata air. Cuma semuanya kayak menaruh saya itu peluru tajam kan semua. Takut semua kan? Oke. Jadi memang masih canggih sih menurut saya sampai sekarang. Masih canggih. Termasuk jangan-jangan Pak Prabowo juga masih menyerah dalam konteks makan siang gratis ini nggak bisa jalan tanpa ikut campur tangan Pak Jokowi di situ. Karena apa? Soal anggaran kan? Iya. Nah, sama Pak Jokowi kan tangan dinginnya luar biasa. Tidak ada maunya Pak Jokowi yang tidak teramini. Tangan dingin ya? Bansos itu tidak ada sejarahnya 498 triliun. Bansos itu paling banyaknya 102 triliun kan? Dan ini lolos-mulus? Lolos. Tanpa ada yang bunyi. Termasuk Musil Mulani menyerah tanpa syarat kan? Ikut itu kan? Padahal itu kan benar-benar nipis sekali itu. Bansos sebesar itu. Tapi kalau presiden yang minta nggak ada yang berani. Saya nggak tahu ya benar presiden yang minta bisa jadi iya enggak. Tapi kok bisa Bansos sebesar itu? Nggak pernah ada dalam sejarah itu. Bansos sebesar itu kan? Pasti ada yang minta kan? Saya nggak mengatakan presiden yang minta. Pasti ada yang minta. Jadi itu kecanggihannya Pak Jokowi ya? Artinya yang tidak mungkin bisa mungkin. Itulah yang dihitung Pak Prabowo. Nah Pak Prabowo masih butuh itu. Itu yang disebut dengan Mutual Understanding. Kayaknya kalau Pak Prabowo sendiri jangan-jangan ini anggaran yang makan siang ini di Sandra gitu. Hanya program dia itu kan program itu program inti beliau makan siang gratis. Kalau nggak terwujud ini kan bisa bahaya. Nah anggaran itu kan disetting dari sekarang. Udah disetting pemerintah sekarang kan ada transisi. Nah artinya kalau hubungan ini berarti Pak Prabowo itu masih butuh dengan Pak Jokowi untuk menggolkan program anggaran makan siang gratis ini. Lewat kementirannya Pak Jokowi. Kalau misalnya program itu tidak perlu dijalankan kan gimana kira-kira? Jangan-jangan mendangnya kemarin karena makan siang gratis itu yang dijanjikan ke masyarakat. Nah apakah itu bisa jalan atau tidak itu kan strong leadership kembali lagi. Karena kan ini juga masih pro kontra ya di tengah-tengah masyarakat. Masih banyak juga yang menganggap program makan siang gratis itu sebenarnya tidak terlalu penting dan lain sebagainya. bisa dialihkan ke program-program yang lebih memberdayakan masyarakat. Kira-kira seperti itu kan masih pro kontra. Oke, Bu Gipang. Kalau begitu menurut Anda bahwa ketergantungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu masih akan berlangsung terus ya? Karena memang Pak Prabowo tentu akan menjadikan kontemplasi ini panjang. Dan kecanggihan Pak Jokowi fitur-fitur politiknya selama ini. Yang tadi kayak senjatanya senjata air kan tapi efeknya tuh ya orang udah takut semua duluan. Gak ada yang berani. Tidak ada satupun menteri yang melawan di era penelitian Pak Jokowi. Artinya yang aneh-aneh. Artinya saya lihat tegak lurus. Semuanya mazhabnya ikut. Gak ada yang menerima macam-macam. Bahkan tidak ada visi menteri itu gak ada. Gak ada kan penelitian. Nah itu kan stabil. Pemerintahan kan stabil. Walaupun memang ada dampaknya. Tapi saya melihat Pak Prabowo juga ingin butuh ke stabilitas politik itu kan. Jadi pemerintahan Jokowi ini lebih stabil dari SBI ya? Hampir tidak ada ria-ria terlalu berat kan. Karena apa? Karena bisa dia selesaikan dengan baik semuanya kan. Dengan Mungyandra? Iya. Karena beliau punya kartu semua saya lihat kan. Nah Pak Prabowo tentu ingin juga pemerintahnya stabil. Nah saya melihat di situ titik dalam politiknya hanya bicara mutual understanding. Saling ketergantungan dan titik persamaan kepentingan. Nah itu masih ada sama Pak Jokowi. Pak Prabowo masih butuh Pak Jokowi itu pasti. Menurut saya sampai per hari ini. Terutama untuk pembelajaran cepat sama beliau gitu. Untuk stabilitas pemerintahan ke depan. Tapi setelah itu nanti akan ada seperti kasus di Filipina. Menteri dengan presiden terpilih dengan wakilnya anak presiden sebelumnya berantem mulai pecah kongsi. Itu enggak tahu kita bisa itu kan soal lain nanti. Oke. Kalau menurut Bung Ipan apakah kejadian di Filipina itu ya? Seperti kita lihat Bombo Marcos dan Sarah Dutarte itu kemungkinan besar juga akan terjadi antara Prabowo dengan Gibran. Ya kalau misalnya hari ini kan Gibran sudah disiapkan jabatan yang tidak hanya sekadar banserap. Tapi ada juga orang mengatakan banserap yang sebetulnya dia bukan banserap tapi sudah dipungsikan dengan adanya tadi apa namanya wilayah Jabodetabek ini Gibran menjadi kepala dari semua wali kota bupati yang ada di Jabodetabek ini kan. Sudah dibuatkan aturan. Sudah dibuatkan aturannya. Itu kan bukan banserap berarti dipungsikan banserapnya langsung. Sudah disetting didesain dari sekarang. Oke. Nah kalau kita bicara tentang Pak K.I.J. Maruf Amin memang betul-betul banserap. Oke. Dipakai memang ketika pecah gitu ketika diputuhkan kan. dan tapi K.I.J. Maruf Amin kan bukan banserap itu tapi memang dipokuskan pada soal umat syariah soal-soal inilah zakat dan seterusnya kan. Tapi nampak-nampaknya bagi saya kalau akan pecah kongsi atau konflik atau apa nanti di dalam kekuasaan itu kan semua dinamis. Bisa iya bisa tidak. Bisa saja hubungan mulai madunya panjang. Bisa juga. Tetapi kalau nggak jelas juga nanti makanya disiapkan itu jabatan tadi bawah supaya langsung dipungsikan. Si Gibran-nya. Gibran-nya langsung menjadi kepala untuk kepala daerah yang ada di Jabodetabek ini. Mengkoordinasi ya. Mengkoordinasikan. Itu kan itu menunjukkan bahwa dia tidak mau sebagai banserap gitu. Artinya berfungsi dan berdaya guna. Dan bermanfaat berdampak gitu. Oke. Jadi kalau menurut Anda bahwa Pak Prabu ini masih punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Jokowi di akhir-akhir kekuasaan Jokowi ya? Ya di samping memang ini kan transisinya bukan. Ada orang mengatakan bukan transisi karena ini satu rezim. Ada juga mengatakan ini masih tetap Pak Prabu harus belajar cepat gitu. Dari kepemimpinan. Bukankah orang banyak juga mengatakan sebenarnya Pak Prabu itu jauh lebih pintar daripada Pak Jokowi. Jadi nggak perlu dia belajar? Bisa. Bisa juga. Tapi problemnya kan begini. Apakah Pak Prabu akan betul-betul demokratis tapi bising? atau dengan gaya-gaya Pak Jokowi betul-betul semuanya tiarap tidak ada bising? Itu kan pilihan sulit. Kalau Pak Jokowi kan apa yang nggak bubar kalau bising? Mengganggu. Bubar semua sama beliau kan? Tiarap semua. Ditangkap semua kan? Persoalannya Pak Prabu kan sudah memberikan akan memberikan ruang. Tidak akan melakukan itu. Sama dengan era. Nah itu yang menarik justru di situ. Apakah modelnya akan sama dengan Pak Jokowi kemarin? Tidak ada lagi kekuatan-kekuatan kelompok kepentingan, kelompok penekan, kelompok-kelompok NGO yang mengganggu rezim itu. Bagi Pak Jokowi kan tidak ada kompromi. Harus ditiarapkan semua. Tapi resikonya bising. Tapi kalau misalnya PSB kan bising tapi semua orang bisa bebas. Lebih demokratis? Nah muncullah statement Pak Prabu yang menarik. Berarti kalau begitu Anda mau menggambarkan bahwa apa yang terjadi di zaman Jokowi dan SBY, SBY itu lebih demokratis. Karena orang dibiarkan kelompok-kelompok untuk melakukan kritisa dan koreksi. Sedangkan di Jokowi enggak? Enggak, hampir enggak ada. Jadi berarti SBY lebih demokratis? Demokratis, saya itu akui. Tapi orang mengatakan juga fair, memang ada kelebihan Pak Jokowi. Stabil. Stabil, pemerintahan. Pemerintahan stabil. Tidak tanggung-tanggung superioritas presiden itu di atas seluruh dunia hari ini mungkin ya. Jadi berarti salah kalau orang bilang Pak Jokowi ini cuma petugas partai ya? Ya, salah dari awal settingan itu. Ya, ya, ya. Lembaga presiden sekarang kan superioritas. Superioritas. Super kan? Oke. Jadi betul-betul DPR hari ini persis seperti Ode Baru kan? Hanya mengamini apa maunya presiden kan? Enggak bisa macam-macam. Artinya kalau bahasa saya ya DPR hari ini tukang stempelnya Pak Jokowi. Dan itu kan tertib. Enggak ada yang berani kan? Maunya presiden tidak dia-diamini semua hampir kan semua. Nah, artinya apa? Bisa gitu. Tapi demokrasi kita masalah. Nah, Pak Prabowo kan tinggal ngambil jalan mana yang akan ditempuh sama diabel ke depan. Ingin role model desain Pak Jokowi ini dilanjutkan? Atau ingin membuka kran seperti PSB? Bising, tapi demokratis. Freedom, kebebasan menjadi sumber kemajuan bangsa. Tidak ada undang-undang ETA yang kemudian menangkap ulama, menangkap ini, kelompok-kelompok kritis dituduh orang makar dijemput jam 4 sore, 4 pagi. Enggak ada kan? Tapi itu melelahkan. Kan Pak Prabowo pernah pernah statement. Demokrasi ini melelahkan. Nah, itu yang saya udah ujung ini saya gak khawatir betul. Berarti ada kemungkinan Pak Prabowo akan mengambil trayek mazhabnya itu jalannya Pak Jokowi. Oke. Karena melelahkan. Berarti kalau begitu akan berbahaya bagi iklim demokratisasi. Sangat berbahaya demokrasi kita. Tapi saya kalau masih berdoa inginnya seperti PSB. Tetap pemerintahan stabil, tapi orang omong-omong ini bisa gitu. Kan omong-omong nih. Orang bisa menyampaikan pendapatnya, pikirannya. Orang gak khawatir untuk ber-freedom host itu. Kan persoalan di situ. Freedom of speech, freedom of expression. Orang bebas untuk berbicara, berpendapat. Tapi pemerintahan 10 tahunnya jalan gitu. Seperti SBI. Gak ada makarnya. Gak ada orang ditangkap. Gak ada orang ditangkap. KPK luar biasa gitu. Kemudian kelompok EPI bisa bisa. Kelompok-kelompok Islam HTI gak ada diganggu. Dan pemerintahnya tidak diganggu. Tidak sampai jatuh juga kan. Bisa dua kali lagi. Iya bisa dua proyede juga. Bahkan proyede kedua Pak SBI kan pemilihannya suara lebih banyak kan. 60 ya. Nah cuma saya meyakini 50-50 bisa jajah Pak Prabowo bisa mix ya. Lebih soft gitu ya. Tapi dia juga mempertimbangkan stabilitas politik. Kalau udah gak keras, udah mulai diambil satu-satu kan. Bisa juga. Kedepannya. Udah mulai mengganggu kan. Atau beliau akan betul-betul mengambil jalan rute track Pak Jokowi. Gaya kepemimpinannya. Atau kembali agak meniru-niru dengan gaya strong leadership Pak SBI. Bungi Pak, kalau menurut Anda apa yang bakalan dilakukan Pak Prabowo ini di awal-awal pemerintahnya? Yang akan dilakukan Pak Prabowo di era pemerintahan pasti akan memastikan karena beliau sudah menang. Tentu adalah kekuasaan tadi jabatan untuk pengusung utama. Bagi-bagi kekuasaan itu? Bagi-bagi kekuasaan. Yang kedua yang diharapkan Pak Prabowo adalah tentu ingin bagaimana program-program yang inti tadi. Program andalan. Andalan tadi. Itu bisa jalan. Makan gratis. Makan siang gratis. Itu pasti mimpi beliau. IKN juga? Karena itu mungkin bagi beliau itu dalam marwah dia. Arkad dia, martabat dia sebagai presiden. Yang sudah berjanji kepada masyarakat Indonesia siang akan mengasih siang-makan siang gratis. Kalau soal IKN, soal proyek-proyek Mercesuar sebelumnya, saya kok rasa-rasanya masih ragu itu masih pasti akan ada kalkulasi, hitung ulang. Meskipun Pak Prabowo pernah menyampaikan bahwa kita ikut pemerintah, kita nggak boleh ragu-ragu. Kita rezimnya Pak Jokowi. Apapun dilakukan Pak Jokowi, pasti saya akan lanjutkan. Kan gitu? Tapi dalam politik nggak bisa itu dipegang menurut saya. Di tengah jalan akan ada klik-kliknya juga. Menurut Anda bahwa banyak hal-hal yang bisa terjadi di kemudian hari ini ya? Persis, ada banyak kemungkinan akan terjadi. Tapi kan yang jelas Pak Jokowi sudah mengatakan apakah betul beliau punya saham di permintaan saham? Dia punya saham. Nah ketika Pak Jokowi punya saham di situ, itulah mau PDI berpikir ulang untuk gabung. Lalu sulit. Tapi menurut Bungi Pak, ini kan ada ikmanya ya. Misalnya kalau PDIP itu tidak gabung di pemerintahan Prabowo, itu lebih baik dari segi check and balances-nya? Sangat baik untuk kualitas demokrasi. Check and balances kita akan baik. Kemudian freedom host kita akan baik. Termasuk unit ekonomi intelijen kita bagus datanya nanti. kemudian ini juga waktu untuk memastikan bahwa PDIP itu selama oposisi, maka pemerintahan itu akan punya vitaminnya, sehat. Ada undang-undang itu tidak semuanya. Kan ada undang-undang yang dibahas kemarin satu malam, undang-undang ketok magic, tidak ada rudensinya, banyak yang kebebelasan, serampangan. Nah dengan adanya PDIP, walaupun nanti ada yang tidak kuat, tapi kan ada bergending, ada pembaan, mereka konsensus, ada yang bunyi gitu, ada problem di undang-undang. Ada yang kritisi. Ada yang kritisi. Ada yang koreksi. Nah itu yang mahal sebenarnya. Itulah kenapa di Amerika Serikat sistemnya tadi, mereka melakukan split ticket voting hanya untuk menyelamatkan demokrasi. Padahal bisa saja milih presidennya Republik, anggota DPR-nya Republik juga. Kan wajar. Tapi mereka sengaja memilih kalau di Indonesia kan beda. Memang milih presiden karena dia senang dengan presidennya. Dia memilih anggota DPR karena dia senang dengan anggota DPR-nya. Tapi di Amerika Serikat kemarin itu, kenapa mereka ada riset menunjukkan kenapa mereka di jurnal electoral studies itu, kenapa mereka sengaja membagi pilihan politiknya antara pilihan partainya dengan pilihan presidennya beda karena untuk fungsi check and balance. Supaya pemerintahnya sehat. Ada yang ngontrol. Kalau sekarang stabil iya, tapi kan amburadur semua nih. Bukan amburadur ya. Mohon maaf, banyak masalah lah gitu akhirnya. Yang bunyinya sekarang gitu loh. Jadi, terlalu meninggalkan persoalan ya? Memudahkan misalnya EKN pembahasannya cepat. Tiba-tiba sah saja kan. Tidak ada, ada katanya diskusinya, FGD-nya gitu kan. Tapi kan kenapa ada yang tidak dilibatkan gitu. Jadi terkesan itu ngoyo gitu. Kalau orang ngotot, pasti ada maunya. Ada apa? Nah, itu motifnya apa? Oke, Bung Ipan. Ini menarik. Bagaimana analisis Bung Ipan melihat pemerintahan Pak Prabowo ke depan? Apakah dia akan lebih demokratis dari Pak Jokowi atau dia justru tidak demokratis atau referensi? Jawabannya sederhana. Kalau Pak Prabowo lelah dengan demokrasi, dia akan ikut di Jokowi lagi. Jadi nggak akan berubah. Kondisinya akan persis. Undang-undang ETA akan aktif. Siapapun akan korban. Oke. Kalau Pak Prabowo tidak lelah dengan demokratis yang bising ini, dia akan mirip dengan Pak SBI. Itu jawabannya. Kalau melihat karakternya Pak Prabowo, kalau menurut analisis Bung Ipan, kira-kira dia kemana? Pak Prabowo dengan loh. Demokrasi ini melelahkan. Capek. Nah itu arah intensitas, arahnya udah kebayang. Bukannya yang saya terjemahkan. dia cuma lelahnya itu karena mahal. Mudah-mudahan begitu. Bukan soal bising. Berarti dia akan ikut RSB. Tapi kalau menurut Bung Ipan, kemungkinan dia lelah karena bising ya. Kira-kira seperti itu. Iya, seperti nampak-nampaknya begitu. Aku justru berpikir dia lelah karena mahal. Tapi rupanya karena bising ya. Karena terlalu banyak yang protes ini, itu, demo, kritis. Kebijakannya diganggu semua. Makanya akan muncul gaya-gaya Pak Jokowi. Kan di arah Pak Jokowi nggak ada yang tiarap. Tiarap semua. Termasuk Bung Ipan ya? Iya, semuanya. Kalau kita nggak, kita tetap bersuara. Saya berharap masih ada oposisi. Karena itu check and balance itu sehat, itu vitamin. Minimal PDP atau PKS ya, masuk atau yang lain. Kalau prediksi Anda, apakah PKS dan PDIP akan konsisten mengambil posisi oposisi? Kalau ditawarkan semuanya, satu-satunya menurut saya partai yang menolak hanya PDIP. Karena ada Ibu Mega. Itu yang sekeras karang batu di laut tadi. Nggak mungkin bisa tembus ya. Tapi semua partai pasti akan menerima kalau ditawarkan. Oke. Kalau PDIP, PKS menurut saya masih 50-50. Bahkan menurut saya, DNA saya, PKS ada kemungkinan gabung. Tinggal PDIP satu-satunya. Makanya saya katakan 80%. yang nggak ada oposisi? Oke. Menurut saya, biar saya, nanti kita pengamat misalnya oposisi untuk konstruktif ya. Bang Abraham sama, sama anak STM. Kita yang akan oposisi. Oke. Karena nggak ada lagi oposisi kan? Itu. Termasuk NGO, kelompok kepentingan, beneran kan, ya biar kita yang oposisi. Oposisi untuk mengingatkan pemerintah. Untuk mengoreksi? Untuk mengoreksi, redundancy, untuk meluruskan, untuk menegur. Jadi kita melakukan yang namanya kritik koreksi yang konstruktif. Iya. Seperti itu ya. Kalau kemarin itu DPR itu fungsinya kuat, fungsi oposisinya, nggak perlu anak STM demo. Iya, iya. Kan begitu? Iya, iya, iya. Nggak perlu kita demo. Kan udah cukup di... Nah, kenapa banyak korban? Banyak apa? Karena nggak bisa DPR melemainkan peran itu. Akhirnya anak STM harus demo. Kita-kita harus turun. Akhirnya korban banyak. Oke. Berarti kalau begitu, Bu Ipang, apa yang harus dilakukan ke depannya agar kita bisa merubah wajah parlemen kita menjadi wajah parlemen seperti yang mencerminkan kehendak rakyat. Nah, itu yang menurut saya problemnya di situ. Bahwa, kalau misalnya terlalu bising di DPR, ribut apa, kan persoalannya kursi menteri. Dikurangi. Iya. Terus, ancamannya berat lagi ada sanksi-sanksi lain. Sehingga banyak anggota DPR yang terpilih. Itu kan mereka mengagregasi, mengartikulasi penyambung lidah rakyat. Tapi praksinya mereka kan ngunci. Jadi, sebenarnya nuansa kebatin mereka itu berontak. Tapi karena ini perintah praksi, perintah ketum, ketumnya juga menteri, nggak bisa apa-apa. Yang tadi dia dipilih oleh... Dan dulu, apakah karena perintah ketum, sehingga tadinya katakanlah anggota parlimen ini sebenarnya dia bisa menyuarakan suara rakyat, jadi tidak bisa melakukan itu? Atau kan memang orang-orang di parlimen kita itu hampir sebagian besar orang-orang yang pragmatis memang? Iya, kalau saya lihat sama dengan model desain koalisi kita. Jadi lemperekat koalisi kita kan tiga. Dia berkoalisi karena ideologis. Itulah disebut dengan ekstrim kanan, ekstrim kiri, spektrum ideologinya yang jarak itu kan gabung. Sehingga mereka harus bergabung. Yang kedua adalah program yang sama. Yang ketiga adalah official seeking. Tadi adalah pragmatis, transaksional. Nah, kalau kita lihat cara-cara model kenapa kemudian mereka mudah sekali ya bagi presiden. Presiden kan nggak perlu mengurus anggota DPR. Nggak perlu. Dia ngurus ketumnya, ngurus ketua operasi, selesai. Iya, iya, iya. Itu yang kemudian ada undang-undang yang ketuk majik itu. Tanda tangan satu malam dan naskahnya ada yang nggak dibaca kabarnya. Karena udah perintah partai. Sebenarnya dalam hati nanti begitu tanda tangan undang-undang-undang unibus law kayak PDIP juga sebenarnya mungkin bisa problem juga. Ini apa undang-undang kayak gini? Nggak ada besok ini di bahaya nih buruh kita nasibnya kan gitu. Horsourcing ada yang bagaimana mereka nggak digaji gitu. Nah, itu yang menurut saya garis, ketiga garis itu kan dalam demokrasi kita kan kuat sekali seperti itu. Jadi, hak-hak Ngo TDPR itu sebagai parlemen pengontrol itu menjadi nah bagaimana mengatasi masalah ini ke depannya supaya oposisi itu konstruktif tetapi ada juga nanti kan ada juga model PKS desainnya. Kita bisa kuali-koalisi masuk ke pemerintahan tapi kita juga kritis gitu. tapi apakah nyaman presidennya dia bilang nggak ada ahlaknya nggak ada etikanya udah dikasih menteri masih ribut masih hak angket misalnya ini kan ada juga begitu tapi justru yang begini bagus sebenarnya jadi bukan bukan koalisi pokoknya ikut semua gitu walaupun menjerumuskan gitu kan itu kan dilakukan PKS di era PSB dia koalisi tapi ke sesuatu hal yang aneh yang nggak sesuai dengan prinsip dia dibunyi gitu tapi di era Pak Jokowi nggak ada yang udah masuk koalisi nggak ada yang beda harus sama kalau dulu kan ada senturi protes PKS kan naikkan BBM posisi protes makanya dilakukan PKS kan itu kan bagus kami bergabung tapi kami akan konstruktif koalisinya tidak semua harus ikut mau desainnya presiden tetap kritis dan koreksi kritis koreksi itu sebenarnya ideal tapi nyaman nggak presidennya begitu udah dikasih menteri masih ribut ini nggak ada terima kasihnya ini justru membuat kita pusing akhirnya jabatan menterinya kurang satu kan gitu cara negurnya itu yang jadi problem di koalisi kita oke Bung Ipan terima kasih banyak atas informasi pencerahan dan edukasi mudah-mudahan apa yang Bung Ipan sampaikan ini bisa membuat kita tercerahkan untuk melihat fenomena yang sedang terjadi sekarang dan kita terus mengawal pemerintahan ini dengan baik sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up Terima kasih telah menonton